Détuding menjatuhkan brand lokal di Paris Fashion Week, Wanda Hamidah ungkap hal ini. Wanda Hamidah menjadi sosok yang selama ini mengkritik perjalanan para desainer Indonesia memboyong artis ke Paris. Selain itu, salah kaprah pengertian brand-brand Indonesia tampil di Paris juga menggelitik Wanda Hamidah. Mantan anggota DPRD DKI Jakarta itu kini menjabarkan proposal EO yang sampai ke tangan para brand-brand Indonesia yang berangkat ke Paris. Jadi Paris Fashion Division Organizer adalah EO, simply EO, tidak terafiliasi dengan federasi penyelenggara PFW yang sesungguhnya. Harap dicatat, tulis Wanda Hamidah dalam Instagram story miliknya. Ini proposal yang beredar kepada brand-brand dan desainer-desainer yang jelas-jelas mengklaim Paris Fashion Week. Kita bisa bacakan ya, hurufnya besar-besar, Paris Fashion Week 2022, dengan tagar pembohongan publik lanjutnya. Wanda Hamidah juga menyeroti soal dana yang harus disediakan oleh mereka yang tertarik untuk ikut sekitar 500 juta rupiah. Wanda Hamidah menegaskan, unggahannya soal kritik brand Indonesia di Paris bukan untuk menjatuhkan. Akan tetapi, dia ingin melindungi reputasi brand Indonesia. Postingan saya bukan ingin menjatuhkan karya anak bangsa, justru ingin menjaga dan melindungi reputasi brand lokal Indonesia di mata dunia. Jangan sampai brand lokal Indonesia ternoda. Dengan tagar lindungi karya anak bangsa, tulis Wanda Hamidah. Wanda Hamidah juga menjelaskan soal jadwal penampilan beberapa brand Indonesia dalam Fashion Week Online. Wanda Hamidah menjelaskan, itu bukan website resmi Paris Fashion Week. Jadwal yang kalian forward ke saya ini di fashionweekonline.com bukanlah jadwal yang dikeluarkan oleh website resmi BFW. Semua fashion show di berbagai kota di dunia bisa memasukkan jadwalnya ke sini. Dengan tagar pinter bareng, tegasnya. Perjalanan para brand lokal Indonesia ke Paris dalam rangka Paris Fashion Show juga didukung oleh G-Krafts. Soal brand-brand yang berangkat ke Paris, gerakan ekonomi kreatif nasional atau G-Krafts sudah memberikan penjelasan dan menegaskan tidak ada pembohongan publik. Ivan Seventeen selaku ketua Bakom Info G-Krafts memberikan penjelasan secara rinci. Berikut penjelasan Ivan Seventeen selaku ketua Bakom Info G-Krafts. Di sekitaran event Paris Fashion Week yang dari FHCM, Federation de la Haute Culture et de la Mode. Itu banyak banget event fashion show juga. Dan di tahun ini G-Krafts kan ke main park itu mengajak brand-brand yang memang menurut kami kompeten untuk berangkat ke sana. Jadi brand-brand yang non-design bisa berkolaborasi dengan para desainer untuk diberangkatkan ke sana. Namun memang bukan ke Paris Fashion Week dari FHCM, that's why kita namain G-Krafts Paris Fashion Show during Paris Fashion Week. Dan itu sudah kita terapkan dan sudah menjadi SOP desainer dan brand-brand yang ikut melalui G-Krafts. Cuma kalau menurutku ya mungkin yang membuat Miss di sini pada saat brand-brand tersebut menyampaikan kepada para call, atau inventor, atau artis, atau selebgram yang ikut ke sana, mungkin hal-hal ini kurang ditekankan. Jadi banyak sekali yang menamai kegiatan mereka dengan Paris Fashion Week. Apakah itu salah? Jawabannya tidak. Bahkan kalau memang mereka menamai kegiatan mereka di sana dengan sebutan Paris Fashion Week, itu juga sebenarnya nggak apa-apa. Yang penting jangan menyertai logo FHCM tersebut. Dan ini one step forward untuk memperkenalkan industri fashion Indonesia ke industri fashion dunia. Tegas Ivan Seventeen Terima kasih telah menonton!